Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan sebelumnya telah mengendus transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambono sejak 2003. Temuan laporan kemudian dituangkan dalam hasil laporan analisis tahun 2012. Kini sosok kakitangan yang diduga membantu Rafael melakukan transaksi janggal itu terungkap. PPATK diketahui sudah memblokir rekening konsultan pajak yang diduga menjadi kepanjangan tangan eks-pejabat Direktur Jenderal Pajak tersebut. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan konsultan pajak tersebut diduga berperan sebagai nomini atau orang yang digunakan Rafael dalam melakukan transaksi. Selain konsultan pajak, PPATK juga memblokir sejumlah rekening pihak lain yang diduga terkait dengan perkara ini. yakni orang yang bertindak sebagai profesional money launder atau pencuci uang profesional terkait Rafael Alun. Orang tersebut bertindak untuk kepentingan Rafael Alun. Rafael diduga menggunakan nomini atau orang lain untuk membuat rekening dan melakukan transaksi di tahun 2012 ke belakang. Sementara itu, Ketua Humas PPATK, Natsir Ponge mengatakan bahwa setiap laporan hasil analisis yang dikirimkan PPATK ke penyidik, termasuk terkait Rafael Alun, ditemukan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!